Pemirsa musim kemarau yang melanda Brazil menyebabkan kebakaran hutan Amazon. Ironisnya, kebakaran tahun ini meningkat dari beberapa kebakaran tahun lalu. Dihawatirkan, kepulauan asap akibat kebakaran semakin memperparah kondisi pasien COVID-19. Menurut data pemerintah, jumlah kebakaran di hutan Amazon Brazil naik 20% pada bulan Juni. Para peneliti khawatir bahwa itu bisa menandakan pengulangan lonjakan kebakaran pada tahun lalu. Pakar kesehatan juga khawatir asap yang sering menyelemuti daerah itu selama musim kemarau menyebabkan masalah pernapasan hingga berujung komplikasi bagi pasien COVID-19. Pada bulan Juni, Badan Penelitian Luar Angkasa Pemerintah Brazil mendeteksi 2.248 kebakaran di hutan Amazon. Naik 1.880 kebakaran pada Juni 2019. Meski begitu, kebakaran memudar jika dibandingkan dengan lonjakan api pada Agustus 2019 yang memicu kemarahan global bahwa Brazil tidak berbuat cukup banyak untuk melindungi hutan hujan terbesar di dunia. Juni 2020 rata-rata sekitar 75 kebakaran per hari di Amazon dibandingkan dengan rata-rata hampir 1.000 kebakaran sehari ketika kebakaran memuncak Agustus 2019. Indikator yang lebih mengkhawatirkan adalah meningkatnya deforestasi karena kebakaran biasa jadi lakukan untuk membersihkan lahan setelah pohon ditebang. Deforestasi naik 34 persen dalam 5 bulan pertama tahun ini. Para pemerhati lingkungan mengatakan penegakan lingkungan yang lebih ramah di bawah Presiden Sayap Kanan, Jail Bolsonaro, harus disalahkan. Bolsonaro telah menyerukan lebih banyak pertanian dan pertambangan di daerah-daerah terlindung Amazon, sementara harusnya melestarikan sebagian besar hutan hujan. Bolsonaro mengerahkan pasukan bersenjata untuk melindungi Amazon pada Mei seperti yang dilakukan pada Agustus tahun lalu. Meskipun begitu, deforestasi naik 12 persen pada Mei tahun sebelumnya dan meningkat pada judi di tahun yang sama. Amazon Environmental Research Institute, sebuah organisasi non-pemerintah Brazil, memperkirakan bahwa laju deforestasi saat ini akan ada sekitar 9.000 km persegi pada lahan yang sudah ditebang tapi tidak dibakar ketika Bolsonaro menjabat. Sementara itu, masyarakat Amazon bersiap menghadapi asap yang menyapu kawasan mereka selama musim kebakaran ini. Di prediksi, kepulauan asap akibat kebakaran akan terjadi hingga November 2020. Dari Brazil, Kontributor Nusantara TV melaporkan.